Halo, Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman pada baik-baik ya Sihat-sihat semua Jumpa lagi dengan saya Rian Riva Saya disini akan bercerita Pengalaman saya Di waktu di PT Saat mendaftar jadi Dekawi Keluar negeri ya teman-teman Waktu itu saya daftar Di PT.JSKB JSKB itu singkatan dari Jatim Sukses Karya Bersama PT-nya di Surabaya ya teman-teman Mungkin ada teman-teman yang Sepete dengan saya Saya akan cerita sedikit Pengalaman saya Waktu masuk PT Itu Waktu belajar bahasa Tujuan negara saya Teman-teman ya Karena tujuan negara saya Hongkong Maka saya harus Belajar bahasa Kantonis Sumber lucu sekali Pengalaman saya Waktu itu teman-teman Lucu dimana ya Karena menurut saya Karena bukan bahasa kita ya Menurut saya itu Aneh dan lucu gitu Kalau bahasa Inggris Kita itu kan bahasa Internasional ya Jadi Menurut saya Waktu di sekolah kan juga Sudah mempelajarinya Jadi enggak 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 merasa aneh Dan lucu gitu ya Pendengarannya tuh Sangat aneh gitu Diajarin juga Enggak bisa-bisa Ya maklum Memang bukan bahasa kita ya Terus Waktu itu Belajar bahasa Kantonis Saya kurang lebih Di PT itu Tiga bulan Teman-teman Ya Alhamdulillah Belum sampai Tiga bulan itu Saya Sudah Berangkat Jaga Job saya itu Jaga satu nenek CC-CC di PT itu Pokoknya ya Mendidik mental kita itu Harus Bener-bener Kita itu Harus Gimana ya Nanti Sesampai di Tujuan negara itu Supaya Kita itu Bener-bener Mental kita itu Sudah Sudah kuat gitu ya Jadi ya Bagaimana kita harus Bener-bener Siap mental Karena kalau kita Tidak siap mental Sebelum Sebelum Berangkat pun Banyak Teman-teman Dari saya itu Ada yang Kabur Ada yang Mengundurkan diri Yang Tidak tahu Kenapa Alasan mereka Mungkin ya Karena bener-bener Tidak siap mental Menurut saya Karena memang Waktu itu CC 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 DPC Itu Bener-bener Didiknya Itu Sungguh Sungguh Luar biasa Menurut saya Dan itu Sangat berguna Bagi saya Karena Sampai di Hongkong Itu Memang Bener-bener Bener-bener Terjadi ya Kita harus Memang Harus Siap mental Dan Alhamdulillah Saya Waktu Di PT Itu Gak usah Gak usah Apa ya Apa namanya Itu PKL Ya Praktek kerja Lapangan Terus Dikirim Ke rumah Ke rumah Seperti Kalau Waktu sekolah Itu Ya Kayak Gimana Itu PKL Itu Ya Itu Saya Saya Gak pernah PKL Di Waktu Di Surabaya Jadi Cuma Belajar Dan Prakteknya Itu Cuma Di PT Aja Jadi Gak 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 Belum Sampai Saya PKL Ke Rumah Rumah Orang Gitu Belum Pernah Ya Alhamdulillah Terus Selain Menurut Saya Pengalaman Yang Paling Susah Itu Cuma Belajar Bahasa Gitu Aja Kalau Prakteknya Semua Orang Itu Pasti 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 Bisa Ya Kalau Apa Bekerjaan Pekerjaan Rumah Tangga Itu Pasti Bisa Ya Kan Senangnya Kita Itu Di PT Itu Banyak Sekali Temannya 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 Banyak Sekali Waktu Itu Masih Apa Ya Baru Masuk PT Itu Rasanya Asing Sekali Ya Memang Karena Bukan Tempat Kita Ya Jadinya Asing Sekali Tapi Untung Alhamdulillah Teman-temannya Itu Nice Semuanya Baik-baik CC-nya Baik-baik Biar Keras Ya Biar Mendidik Kitanya Itu Keras Itu Tapi Kalau Waktu Di Jam Pelajaran Aja Tapi Kalau Sudah Di Luar Jam Pelajaran Itu Santai Kok Jadi Saya Menyarankan Kalau Teman-teman Berniat Menjadi TKW Harus Benar-benar Menyiapkan Mental Dari Rumah Ya Harus Benar-benar Siap Mental Kita Pokoknya Jangan Setengah-setengah Itu Saran Dari Saya Karena Kalau Setengah-setengah Mungkin Belum Saja Terbang Mungkin Kalian Sudah Mengundurkan Diri Dan Pulang Padahal Kalau Di PT Itu Kalau Pulang Itu Enggak Gampang Ya Teman-teman Kita Harus Menebus Dan Gimana Ya Pokoknya Enggak Gampang Enggak Mau Pulang Aja Jadi Kalau Memang Berniat Dan Ingin Pergi Keluar Negeri Jadi TKW Harus Benar-benar Siap Mental Dari Rumah Itu Pesan Saya Ya Teman-teman Terima Kasih Semoga Pengalaman Saya Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Mau Mendaftar Jadi TKW Kalau Suka Like Share Dan Subscribe Ya Teman-teman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi